Indonesia terjadi karena orang action. Sama, ketika kita punya masalah, ya kita fokus. Dengan ini saya nyatakan kita merdeka dari ketakutan. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo, setelah semangat ketemu bersama saya, Roy Sakti, pakar kartu kredit. Setiap tanggal 17 Agustus ini selalu menjadi hari yang bersejarah bagi saya. Kenapa? Karena ada filosofi dari kemerdekaan ini yang menjadi filosofi saya. Jadi, ini terjadi ketika saya terpuruk. Jadi, ketika saya terpuruk, kemudian saya mencari mentor. Nah, kemudian ada salah satu mentor saya yang bercerita bahwa tentang kemerdekaan. Filosofi adalah apa? Indonesia dibangun dari orang-orang yang beraksi. Action, bukan mikir. Nah, saya waktu itu bingung juga ini maksudnya bagaimana. Dia bilang begini, ya. Ketika Bung Karno memperdekakan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, pernah mikir nggak yang jadi kubenur di Jakarta itu siapa dulu? Yang jadi Kapolda di Jawa Timur itu siapa dulu? Kan nggak, kan? Yang penting merdeka dulu. Nah, makanya kan kalau kita lihat, teks proklamasinya adalah apa? Dengan ini saya nyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal lain akan diatur dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, artinya kita fact dulu, action dulu. Hal-hal lain akan diatur dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu menjadi arti yang mendalam. Jadi, waktu itu ketika saya jatuh, saya berpikir, gimana sih caranya saya bisa keluar dari masalah saya dihutang, waktu itu saya punya hutang 480 juta. Saya harus bikin planning seperti apa, seperti apa. Tapi ternyata bingung juga. Nah, di tengah kebingungan itulah, mentor saya bilang begitu, akhirnya apa? Yang penting kita fokus satu langkah di depan. Nanti masalah kita sudah fokus satu langkah di depan, kita sudah maju satu langkah, baru kita pikir lagi untuk langkah kedua. Karena di tengah masalah, kita nggak bisa berpikir dengan waras. Penuh galau, penuh keputus asaan, kecemasan. Bagaimana caranya Anda bisa bikin setting goal yang panjang, jangka panjang ketika kamu kondisi cemas. Ketika kamu kondisi galau. Artinya apa? Kita cuma fokus satu langkah. Artinya apa? Bagaimana sih kita bisa menyelesaikan masalah kita hari ini? Nah, ketika sudah terselesaikan, baru mikir lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Sampai pada akhirnya Anda sudah kembali ke titik settle, dan kemudian Anda bisa merancang. Goal Anda dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Artinya apa, teman-teman? Bagi Anda-Anda yang sedang bermasalah, baik itu di utang, di apapun, selalu ingat filosofi Bung Karno. Indonesia terjadi karena orang action. Sama ketika kita punya masalah, ya kita fokus. Dengan ini saya nyatakan kita merdeka, dari ketakutan. Hal-hal lain akan diatur dalam tempuh yang sesikat-sikatnya. Artinya apa? Fokus bagaimana memerdekakan diri Anda dari ketakutan. Takut macet, takut diteror dep kolektor, takut pandemi tidak akan berakhir. Ketika kondisinya sudah netral, kita sudah tidak takut apapun, baru kita akan jalan menuju kejayaan, jalan menuju bebas utang itu akan terjadi. Tapi selama ketakutan itu masih tetap ada di dalam diri Anda, jangan mikir yang lain-lain deh. Yang ada terjadi adalah apa? Anda cuma muter-muter situ aja, kan masalahnya gitu aja, gitu aja. Lu lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi. Sampai pada akhirnya imun turun mati. Artinya apa teman-teman? Merdekalah dari ketakutan Anda. Bagaimana apa caranya merdeka dengan ketakutan? Dengan belajar, memahamin. Orang takut karena dia tidak tahu. Tapi ketika dia tahu, ketakutan itu akan hilang. Semoga ini bisa menginspirasi di hari kemerdekaan ini. Dan teman-teman, tetap semangat. Karena apa? Rezeki itu misteri, tapi angsuran itu pasti. Merdeka, hal-hal lain akan diatur dalam tempoh yang sesingkat-singkat. Terima kasih telah menonton!